Gimana nih bro-bro semua hasil pekerjaan dari Ray Speed Shop? Kalau gue pribadi, orangnya kalau untuk sharing-sharing soal modif atau bore up itu, dia lebih nyaman. Lebih nyaman. Dan kalaupun kalian-kalian ini bore up-nya di luar, mau denotasi di sini juga bisa kok. Saya after sales-nya oke, responsibility-nya oke, cara kerjanya oke. Intinya puas. Kalau dari saya, secara overview semuanya puas, terutama mengenai cara berkomunikasi. Jadi setelah dikelakukan perbaikan, kita kan ada feedback-nya dan itu ditampung dan langsung dikerjakan ke motornya. Jadi secara hasil menurut aku puas. Oke, setelah tadi kita sudah coba mewawancarai pemilik motornya mengenai modifikasi dari kendaraan mereka masing-masing. Nah, sekarang kita coba nih masuk ke dalam spesifikasi mesin mereka. Apa saja sih yang sudah dilakukan terhadap mesin dari Aerox maupun NMAX ini. Mari kita cek. Secara global, saya akan coba menjelaskan modifikasi mesin yang sudah dilakukan. Ada kesamaan dari modifikasi yang sudah kita terapkan kepada tiga motor ini. Yaitu sudah melakukan proses bore up yang tadinya standarnya adalah 150 cc menjadi 200 cc. Cc tersebut didapatkan dari proses upgrade krek as. Yaitu menggunakan stroke up dari produknya BRT 4 mm. Kemudian bore up menggunakan silinder block dari BRT juga sebesar 63 mm. Dari kedua hitungan tersebut berarti cc motor-motor ini sudah naik dari 150 cc menjadi 200 cc. Nah, selain dari proses naik cc tersebut, berarti yang kita lakukan adalah mencoba melakukan penyeimbangan part-part lainnya karena kenaikan cc tersebut. Contohnya adalah yang pertama, throttle body untuk asupan bensin itu diperbesar semua menjadi 32 mm. Nah, perbedaannya untuk Aerox, kita sudah menggunakan after marker parts dari BRT yang sudah include bahwa throttle body-nya diganti AC menjadi 32 mm. Tapi salah satu kendaraan di sini masih juga bisa digunakan dengan cara menerapkan proses remer throttle body menjadi 31 mm. Selain throttle body, kunci dari modifikasi ini karena kita sudah melakukan upgrade dari throttle body maupun displacement mesin yang menjadi 200 cc, kuncinya adalah satu, yaitu kita melakukan setting ulang injeksi menggunakan ECU yang sudah bisa di setup. Oleh sebab itu, di Race Speed Shop ini, range produk yang bisa digunakan, pilihannya ada beberapa macam. Jadi kita tidak berpatok kepada satu produk, contohnya adalah di motor-motor ini. Yang satu, menggunakan produk dari Eraser RC Mini, ada juga yang menerapkannya menggunakan ECU dari BRT Jukern 5 Pro, kemudian yang satunya lagi juga ada yang menggunakan produk dari Epitech. Jadi, pilihannya ada beberapa pilihan tergantung dari pilihan ownernya sendiri. Yang penting adalah fungsinya dari ketiga ECU tersebut, kita bisa melakukan fine tuning atau penyesuaian terhadap modifikasi yang sudah kita lakukan. Dan yang terakhir, produk yang kita gunakan setelah melakukan bore-up ini, kuncinya adalah di oli dan di pendinginan mesin. Jadi, dari ketiga motor ini, ada satu kesamaan yaitu kita menerapkan menggunakan oli dari Epon, yaitu Scoot 4 dengan SIA-nya juga ada pilihan, yang ini 10-40, dan air radiatornya kita menggunakan radiator liquid dari Epon juga, sehingga selama beberapa saat ini sudah digunakan, review dari pemiliknya adalah sejauh ini motornya aman, temperaturnya juga stabil, dan performanya pun stabil. Dari kesemuanya yang tadi yang kita lakukan, kuncinya adalah bahwa kita boleh saja melakukan modifikasi apapun terhadap motor, tetapi intinya adalah yang kita pegang bahwa kita perlu mengetahui keseimbangan spek terhadap modifikasi mesin yang kita lakukan. Misalnya, jika CC-nya naik menjadi sekian, berarti throttle body dan part pendukung lainnya termasuk H2, juga kita harus sesuaikan, dan bukan hanya dengan melakukan pemasangan saja, tetapi kuncinya adalah kita harus melakukan setting ulang terhadap apa yang kita lakukan, dan kita buktikan di dalam Dino Test untuk mencari keseimbangan supaya motor-motor ini pada akhirnya adalah yang pertama, mendapatkan peningkatan tenaga yang diharapkan, kedua, selain itu juga menjadi fun to ride, yang ketiga adalah yang utama karena motor ini masih digunakan sebagai kendaraan sehari-hari, yaitu adalah safety, jadi harus aman semua kondisi upgrade mesinnya, jadi sesuai dengan motonya adalah safety can be fast, bukan can be fun ya, maksudnya adalah dari sisi motor, kita boleh melakukan upgrade motor menjadi lebih cepat, tetapi dalam lingkup modifikasi yang aman, oke? Terima kasih telah menonton!